Nah, Rosken, kitunya lagi mana orang kebak jero, Pak Wikmah? Nah, cina malam aku, bes. Ape, nanti dia masih laku duit. Gateri, ya, cincin, tidak diberi-beri, nabes, gitu. Pokoknya, ma daik-daik, begitu. Anggota DPRD Kabupaten Garut Praksi Partai Amanat Nasional dari Daerah Pemilihan II, Taufik Hidayat, menggelar reses perdananya. Masa Sidang II Tahun 2022 di Kampung Patrol, Desa Karang Tengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin 6 Juni 2022. Dari beberapa aspirasi warga Kampung Patrol kepada wakil rakyat Garut Taufik Hidayat yang sedang reses di Kampung Patrol, ada salah satu aspirasi yang mengeluhkan BLT Minyak Goreng, pelaksanaan penyaluran bantuan BLT Migor. Penerima BLT Migor tidak menerima uang, melainkan dengan barang atau bahan sembako. Hal itu dikeluhkan oleh salah satu penerima BLT Minyak Goreng di Kampung Patrol, Desa Karang Tengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Salah satu warga yang mengeluhkan penggantian uang dengan sembako menyebutkan adanya perbedaan antara Kampung Patrol yang terletak di Kabupaten Garut dan Kampung Lebak Jero yang terletak di Kabupaten Bandung. Karena antara Kampung Patrol dan Kampung Lebak Jero adalah tetangga kampung, yang berbeda kebupatennya. Warga penerima BLT Migor di Kampung Lebak Jero menerima uang, sementara warga penerima BLT Minyak Goreng di Kampung Patrol diberikan dengan bahan sembako. Tadinya tuh kan yang pertama itu kan 600, sedangkan kan 600 itu berupa uang katanya, dan belanja biasa dimana saja. Sedangkan ini dari desa dirubah menjadi sembako semua, Pak. Api sudah meminta uang? Ya, kami berusaha meminta uang walaupun separuh saja. Saya minta kalau misalkan 600, nggak apa-apalah kalau misalkan 200 ribu ya. Tapi tetap saja tidak bisa. Malah diancam kalau sekarang tidak menuruti apa instruksi dari desa, bulan depannya tidak akan keluar lagi. Ibu Linda, salah satu warga mewakili penerima bantuan BLT Minyak Goreng di Kampung Patrol mengungkapkan kekesalannya karena BLT Minyak Goreng walaupun dirinya meminta untuk menerima sebahagian uangnya dan sisanya diganti dengan bahan sembako. Namun menurutnya tidak bisa. Harus semuanya penerima BLT Minyak Goreng tidak membawa uang, melainkan membawa bahan sembakonya. Dari Kadungora, Garut, Jawa Barat, Garut 60 Detik, melaporkan. Terima kasih.